Intro Hayo, siapa yang suka main video games berjendre horror? Wah, ternyata banyak yang angkat tangan ya. Nah, bisa jadi kamu penyuka Dreadout, games yang dibuat oleh Digital Happiness, perusahaan pengembang video games dari Bandung yang produk-produk gamesnya disukai pemain games dalam dan luar negeri. Oke, dari kita, dari sejak tahun 2014 kita merilis Dreadout 1, kemudian 2016 itu Dreadout Keepers of the Dark, 2017 itu DreadEye VR, kemudian yang paling baru 2020 Dreadout 2. Dreadout memang fenomenal. Buktinya dijadikan sebuah judo film pemacu adrenalin yang tayang di bioskop tahun 2019 lalu. Prestasi lain diraih oleh seri Dreadout 2 yang memperoleh dua penghargaan sekaligus dari Bapak Rekraf Game Prime 2020, yaitu sebagai Indonesia Game of the Year dan juara 2 Indie Game of the Year 2020. Sebagai produk anak negeri, ada yang unik dari seri game Dreadout, yaitu atmosfer permainan yang kental dengan budaya Indonesia. Kenapa Indonesia? Kenapa? Itu memang kita masukkan ke dalam visi perusahaan ya. Visi perusahaan itu kita state bahwa kita harus memasukkan budaya lokal itu sendiri. karena ya seperti itu tadi, dari awalnya kita melihat bahwa games as a culture, as a product of culture itu kita harus menyisipkan, setidaknya menyisipkan lah. Karena kita berpikir bahwa kalau kita head to head secara teknologi, secara sumber daya, secara budget, secara funding, itu kita tidak akan bisa menyamai dengan product existing yang dari luar misalnya, yang industri-nya sudah establish sekian puluh tahun. Indonesia sudah bisa bikin games yang keren. Kalau kamu mau ikutan keren, yuk pakai dan cintai produk anak bangsa sebagai wujud bahwa kita bangga buatan Indonesia. Indonesia Indonesia Terima kasih.